Terima kasih. Terima kasih agar tidak terjadi masalah yang lebih besar. Kami belum mendapatkan informasi dari para kuda poni kristal. Kuda poni kristal? Aku harap aku dapat membantumu. Tapi aku tidak ingat apa-apa karena kekuatan Raja Sombra. Perpustakaan Kerajaan Kristal. Halaman terakhir buku ini mengatakan bahwa hati kristal merupakan bagian terpenting dalam pekan raya. Jadi aku harus memotongnya. Tujuan utama dari pekan raya kristal adalah untuk meningkatkan semangat para kuda poni. Sehingga mereka dapat memberikan kekuatan pada hati kristal untuk melindungi kerajaan. Aku rasa kita memiliki masalah. Kenapa aku tidak menyadarinya? Tidak apa-apa, Twilight. Twilight. Poni kecilku, poni kecilku, poni kecilku, poni kecilku. Apa makna persahabatan? Poni kecilku. Kini ku tahu sejak berteman. Pertualangan, keikhlasan, sutia dan tabah. Berbuat baik, kuda sahaja. Matis membuat sempurna. Ini poni kecilku. Kerajaan sedang diserang. Kerajaan sedang diserang. Aku harus bisa menemukan hati kristal. Tidak. Kau harus menemani Kaiden disini. Dia membutuhkanmu, Shining Armor. Akanku amankan hatinya. Ayo kita lakukan. Aku sudah mencoba mencari tahu bagaimana caranya supaya bisa lolos ujian. Yang penting sekarang aku akan menjaga hatinya. Tapi ada sesuatu yang bisa kau lakukan. Sebutkan saja. Kau dan teman-teman lain harus menjaga acara ini tetap berlangsung. Apa? Dengan benda itu yang sedang menuju kerajaan? Tujuan dari Pesta Kristal adalah untuk meningkatkan semangat penduduk kristal. Supaya mereka bisa menghidupkan kristal hati. Ya, lalu? Kalau penduduk kristal tahu Raja Sombras sedang berusaha mengambil alih kerajaan, pasti semangat mereka akan turun. Tapi tidak masalah kalau aku bisa menemukan hati kristalnya. Mereka tidak akan bisa memanfaatkan. Kau harus membuat mereka bahagia. Jaga dan kawal acara dan semangat para penduduk kristal. Lakukan itu saja. Twylie, berhati-hatilah. Iya, aku tahu. Baiklah, ini dia. Kau bisa melakukannya sendiri, kan? Hai, aku baru tahu mereka menolorkan rias muka untuk anak-anak kecil. Aha, kita bisa melakukannya. Twylie sedang apa ya? Hei, dia suka sekali mukanya digambari. Siapa yang mau flagelhorn? Aku mau flagelhorn. Siapa lagi yang mau flagelhorn? Aku mau flagelhorn. Twylie, tunggu. Aku ikut denganmu. Tidak boleh. Aku harus mengambil hati kristal seorang diri. Aku tahu. Aku berjanji tidak akan mengganggumu. Awas, jangan coba-coba ya. Sebenarnya kita akan pergi ke mana? Kelihatannya aku tahu di mana Raja Sombra menyembunyikan hati kristalnya. Kastil. Sang Raja pasti sudah memperkirakan kalau tidak akan ada seorangpun yang berani mencarinya di sini. Mereka terlalu takut untuk mencoba. Kuharap kau benar. Kau dan aku berdua. Apa yang suka kau lihat? Itu yang kupikirkan. Rainbow Dash, seharusnya kita bersikap seolah tidak ada apa-apa. Ya, memang. Maksudku adalah, mungkin kau seharusnya membiarkanku menjauhkan para poni dari hati kristal, sementara kau memperlihatkan kemampuanmu. Melihat kekerenanku, aku punya cara untuk membuat para poni merasa senang. Ayo, Ksatria Fluttershy. Waktunya pertunjukan. Bagaimana perasaanmu? Apa kau senang? Ini yang terbaik selama seribu tahun. Baguslah. Sudah seharusnya kau menjaga semangat kasih sayang dan kebersamaan. Dengan hati kristal. Benar kan? Aku sangat ingin melihatnya sebelum upacara dimulai. Sudah lama sekali. Wah, iya memang. Tapi, hari ini terasa panas ya. Mungkin kau seharusnya mencari minuman dingin dulu. Kau sudah mencoba makanan kerajaan kristal belum? Terbuat dari resep tradisional kerajaan. Kau pasti akan suka. Kedengarannya pertandingannya akan segera dimulai. Kau tidak mau terlambat, kan? Ayo, Twilight. Para poni kristal ini lebih penasaran dari si ekor kucing. Pasti ada di sekitar sini. Pasti ada di sini. Jangan sentuh apapun, Spike. Ini perintah Putri Celestia. Jika kerajaan dipenuhi dengan harapan dan rasa cinta, hal tersebut akan bersinar melintasi ekor kristal. Jika kebencian dan ketakutannya menguasai. Tentu saja. Wow. Apa? Apa kau menemukannya? Tidak. Karena ini bukan kastil sombra. Bukankah ini tempatnya tinggal saat masih berkuasa? Memang. Tapi waktu itu tidak terlihat seperti ini. Di mana kau belajar melakukan itu? Ini trik khusus yang diajarkan Putri Celestia. Kau di sini saja. Jika kau memaksa. Sudah bisa kau lihat apa yang ada di sana? Belum. Aku bahkan tidak tahu seberapa dalamnya ini. Spike? Ya? Kau bisa lihat keluar? Kristal. Tidak baik. Mantra Cadence memudar lebih cepat dari sebelumnya. Twilight? Kau baik-baik saja. Iya. Apa ini? Berhenti. Bergerak. Spike? Aku rasa di sini. Hah? Apa yang kau lakukan di sini? Aku tidak tahu. Aku mau buka pintu dan sekarang... Dan sekarang kau harus pergi. Pergi ke mana? Terserah padamu. Kau telah gagal melalui ujiannya Twilight. Aku tidak mengerti. Ujian! Kau bukan hanya tidak boleh melanjutkan tingkat pelajaranmu. Kau malah tidak boleh melanjutkan sekolahmu sama sekali. Aku... Kau tidak bilang kalau aku tidak boleh lagi menjadi muridmu kalau aku gagal! Benarkah? Benarkah? Tapi... Apa yang bisa kulakukan? Tidak! Tidak! Twilight! Aku tahu kau menyuruhku tetap diam di sana, tapi kau berada di bawah begitu lama dan tidak menjawab. Dan aku menjadi khawatir, jadi aku datang ke sini. Sedangkan kau tidak berhenti memandang tembok itu. Kau lihat apa? Maksudku, itu kan hanya dinding. Apa? Ponyville? Bagaimana aku bisa ada... Tidak! Aku tidak mau pergi! Tolong Twilight, jangan paksa aku! Itu sihir jahat Raja Sombra! Sebuah gerbang menuju ketakutan terbesarmu! Tadi sudah sampai. Kau bilang tidak lagi membutuhkanku. Kau mengusirku. Sebuah ketakutan yang tidak akan pernah terjadi. Aku tidak akan pernah menyuruhmu pergi. Dan aku tidak akan gagal dalam ujianku. Ada apa di sana? Tangga. Banyak sekali anak tangganya. Aku rasa sebaiknya kali ini kau ikut. Rambun! 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 Satu-satunya rekodasi. Apakah tidak ada poni lain yang bisa menggantikan pertunjukannya? Keadaan seluruh kerajaan tergantung pada kemampuan kita memberikan saat bahagia bagi para poni ini. Tapi, kau tahu? Kalau kau merasa itu tidak penting... Oke, oke. Aku akan pelan-pelan saja lain kali, tapi tidak terlalu pelan juga. Ada reputasi yang harus ku jaga. Bagaimana jika ini? Juga mantra jahatnya yang lain. Dia membuat pintu yang mengarahkan kita pada mimpi burukmu. Jadi mungkin dia membuat anak tangga tidak berujung. Berpegangan padaku. Wow! Permisi. Maaf ya. Aku kehabisan bahan untuk tempat jualan barang tradisionalku. Aku baru membuat topi dari tiga jerami dan sebuah sedotan. Aku berhasil, tapi tetap saja. Kita harus melakukan semua ini agar tetap berlangsung. Sang putri tidak terlihat baik. Aku pikir, mantra-nya tidak akan bertahan lebih lama lagi. Semua akan baik-baik saja. Semua poni ini akan memberi hati Krista kekuatan pada waktunya. Dan kita tidak memerlukan kekuatannya lagi. Aku berharap begitu, karena aku tidak bisa membuat paksa ini tetap berlangsung. Apa ini bukan hati kristal? Tentu saja bukan. Benda yang asli sedang. Ada di jalan. Tadinya aku mau bilang sedang. Dibersihkan untuk mengulur waktu. Ups. Sebenarnya aku belajar mantra gravitasi, karena siapa tahu ada dalam ujian. Ternyata aku memang disiapkan untuk ini. Terima kasih. Hatinya, di mana hatinya? Ini, dia mengelinding saat kau menjatuhkannya. Jangan bergerak. Kau boleh bergerak, tapi jangan dekatiku. Bagaimana aku bisa begitu bodoh? Aku sangat ingin mendapatkannya. Bahkan saat aku melihat apa yang terjadi di luar. Kau harus keluar dari situ, Twilight. Kau harus membawa hati kristal kembali kepada Putri Cadence. Jika kau tidak ingin gagal dalam ujian, Selestria. Raja Sombra sudah menduduki kerajaan. Dia bisa mencapai kristal poni kapan saja. Mendatangi Putri Cadence, saudaraku, teman-temanku. Tidak akan cukup waktu untuk pergi dari sini. Kau lah yang harus membawa hati kristal itu ke tempatnya. Aku? Tapi, Twilight. Tapi... Pergi! Jangan khawatirkan di mana adanya kristal hati kecil kesayangan kalian. Hati kristal yang asli sebentar lagi akan segera tiba. Aku tidak yakin mereka percaya padamu. Aku bahkan tidak yakin pada diriku sendiri. Dia kembali. Aku sudah tidak tahan. Raja Sombra. Muda kristalku. Hei! Hei! Di atas sini! Spike! Aku punya kristal hatinya! Dia kembali! Dia kembali! Aku punya kristal hatinya! Spike! Lihat, itu Putri Kristal Hati Kristal telah kembali Gunakanlah cahaya dan cinta dalam dirimu Untuk mencegah Raja Somra mendapatkan Apa? Jangan, jangan, berhenti Jangan, jangan, jangan Kerja yang bagus, Spike Aku sangat berharap itu tetap seperti itu Apa kau lihat milikku bersinar begitu terang? Tapi sesuatu akan lebih berharga jika ia sulit didapatkan Oh Semuanya akan baik-baik saja Kau harus berhenti melakukan itu padaku Itu mulai membuatku malu Bukan aku yang menyelamatkanmu Itu Spike Ini hanya sebuah ujian Dia akan membiarkanmu mengambilnya Aku tidak yakin dia akan memberi ujian yang baru Tetaplah bersama kawan Kita harus saling menjaga Untuk Twilight Sungguh indah Aku harap aku bisa membuatnya seperti itu Tapi ternyata bukan Twilight, seperti yang kupahami Spike membawakan Putri Kedon hati Kristal Karena kau tidak begitu yakin Seberapa cepat untuk keluar dari menara Kau tidak mau mengorbankan masa depan para penduduk Kerajaan Kristal Dan mengorbankan dirimu sendiri Jauh lebih baik bagiku memiliki murid yang memahami pengorbanan diri Daripada orang yang begitu berambisi akan keinginannya sendiri Apa itu berarti? Dia pasti akan kehilangannya Tetaplah bersama kawan Kita harus tetap kuat Demi Twilight Aku lolos Kau lakukan yang terbaik Kau memang sudah teruji Buang keraguanmu Dan kau siapkan ini Kau punya yang paling penting Tuk lewati hujan ini Yakin kau tak akan gagal Sejak kapan Twilight Sparkle gagal Buang semua keraguanmu Percaya kau tak akan gagal Rupanya kau Rupanya kau Rupanya kau Rupanya kau Rupanya kau memang siap Ya aku tahu semuanya akan baik-baik saja Haa 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 Terima kasih.